Halo teman-teman semua jadi di video kali ini gua mau ngetes speedometer GPS di motor vario injeksi 125 nah akhirnya gua bisa ngetes di motor yang speedometer itu udah patent ya nggak mungkin error lagi terus di dibandingin sama speedometer GPS nih bedanya segimana kan kalau di motor gua itu terakhir gua terakhir nyoba ya bedanya sekitar lima kilometer lah ya bedanya sekitar sekitar lima kilometer-an dari speedometer motor sama speedometer GPS yang ada di HP dan sekarang gua mau ngebandingin sama yang ini motor ini bedanya segimana gitu nanti juga gua bakal ngetes apa ya paling tarikanlah dikit-dikit tarikan sama tarikan tengah kalau top speed kayaknya gue gue berani ini kalau pakai motor ini mah soalnya bukan motor sendiri gitu kan jadi feelnya belum menyatu sama motor hanya biasa namanya mu namanya jembal motor makan nggak bisa gitu harus harus terbiasa dulu sama motornya baru gua bakal nyobain top speednya segimana gitu makan gua jarang-jarang ini pakai motor ini gua minjem doang ini ke-2 bisa kalian lihat nih entah udah udah macet Hai jadi misalkan di motor ini bedanya sekitar lima kilometer gitu kan Nah berarti speedometer yang di motor gua itu udah masih normal berarti gitu aja nih sekarang misalkan nih ya sekarang eh 30 ini masih 23 tuh 27 nah feeling gua sih sama aja feeling gua sama aja sama kayak yang motor gua ini juga gua minjem motornya sekalian itu motor cewek gua jadi cewek gua mau vaksin motor gua pakai dulu sekarang gua bikin video aduh kayaknya mau hujan nih hai 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 motor ini enaknya sih kata gue ngoda walaupun cuma ganti lower 10g ya timbel aja cukup pakai yang yang BRT sih eh lor 11g v-beltnya BRT enak kan anjir halus banget gitu halus banget Oh 60 nih ya 60 lewat ini nih nih gua sebuah stabilin janda 65 ke terlalu kenceng 50-50 50-50 ini gua stabil 50 ini 49-48 ya sekitar segitulah beda dua gua kalau 60 ya ini 60 nih aduh kelebihan deh nih ini 60 nih yo 57 ya segitulah segitulah di kalian lihat aja bedanya nanti gua bakal lebih banyak nunduk deh jadi supaya lebih kelihatan jelas di bawah nunduknya gini nih nih posisinya gini jadi lebih jelas posisi itu speedometer ya nih segini nih nih gua tarik nah segi mana nah bedanya udah beda jauh kan ya bahkan mungkin sama kayak yang motor gua speedometer ya di Aduh Duh Aduh mau ini Aduh mau merah ya wih anjir aduh enggak tahu Cer merah Aduh gue baru kak dulu baru sekarang ngelaut itu merah pasti itu belum ada lobo merah situ aduh maaf-maaf aduh minta maaf siapa tuh untung aja tadi enggak ada ini mutung aja tadi enggak ada mobil atau motor gitu ngasih gitu jalannya Oh ya gue lupa jadi aplikasi Aduh aplikasi yang gua pakai ini dari Ulisi atau dibacanya bener apa enggak pokoknya Ulisi U-L-I-S-E-E nanti gua tulis deh nanti gua tulis di judul atau enggak sama di deskripsi semoga aja jarumnya kelihatan ya jarum merah-merah ini soalnya di video sebelumnya pas gua pakai motor ini jarumnya itu kurang kelihatan beda gitu soalnya sama yang motor gua mah kelihatan banget udah jalannya rusak jalannya kurang bagus di sini Aduh tukar aja sampai oleng-oleng anjir nih tarik dikit tuh perbedaannya segimana sumpah ini motor ini motor ya kalau pakai kelompok yang ada suaranya ini ngejoak pasti ini ditarik yang gua denger dari mesin aja ngejoak kalau gua tarik bejek full ya ngejoak anjay brother nah kita lurus aduh eh anjir nah anjir ya hujan hujan oi disini oi balik lagi ya hujan oi kamera gua tuh nggak ini nggak apa nggak waterproof jadi casingnya casing koto-koto yang nggak tahu kemana ini gua pantangin dari 50-50 lebih dikit Oh 47 49 50 kadang sama nah aja GPS ya kan nggak sepenuhnya akurat tapi lebih akurat lagi ya sepede motor-motor ini sepede motor ini soalnya kan motor ini standar cuman kirian doang terus kan eh gearbox bukan gearbox apa ya gardan ya bagian gardan rasio kan nggak diapa-apain ini kan speedometernya dari rasio belakang dihitungnya alatnya itu disimpannya disitu jadi inilah yang paling akurat kalau disamain sama speedometer GPS ya bedanya segitu sekitar 5-5 km bahkan bisa sampai 10 km juga bedanya tergantung ini tergantung ngegasnya kencang apa enggak kalau motor kalau motor kita stabil manteng nih ya di speedometer nggak bakal beda jauh tapi kalau kita ngegas di kencang set di misalkan di speedometer motor udah 80 di speedometer GPS kadang masih 60 naik ke 70 gitu jadi rada talat ya segitulah bedanya kecil kita tes lagi dikit nih tuh bedanya wow itu ini tadi disini ada kumera nih gua nggak lihat Brother Aduh gua baru pertama kali lagi lewat sini soalnya sekarang udah kayak gini Aduh 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 hujan ini Brother gimana Aduh Aduh aku berhenti dulu aja deh kan, ble browner karena juan itu lumayan deh apa berhenti dulu deh oke teman-teman terima kasih yang udah menonton video ini jadi sudah jelasan ya semuanya ya speedometer bedanya speedometer motor sama GPS itu ya seperti yang gue jelaskan tadi bedanya ini sekitar 5 sampai 10 batas toleransinya batas perbedaannya aduh jadi speedometer motor gue itu termasuknya masih normal lah ya masih normal iyalah kabel pegat langsung gue ganti gearbox gearbox depan gue kalau kotor dibersihin digemukin lagi oke teman-teman terima kasih udah menonton video ini jangan lupa video ini di like komen dan subscribe juga tentunya ya dodo selamat menikmati